Adakan yang kemarin? Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. We are talking about reading comprehension skill 10 to 12. Then we have discussed last meeting about skill 10, the strategies for skill 10. Okay. Right. We discuss now. Let's come to this one. In skill 10, 11, actually they have the same strategies. So when we discuss about this, we discuss this one all together. So what I mean, skill 10 and 11 are in the same strategies. Jadi kita satu aja nih mendiskusikannya. Just use the context to determine meaning of difficult word and simple word. Even though they say that it is difficult and simple word for us are the same. If we don't know the literal meaning of the words, if we don't know the meaning of the literal words for simple words, it means also difficult for us. So for us, as a test, so this one, this difficult word or simple word, either they are difficult or they are the simple, for us are the same. The strategies. Jadi ini kan kalau dia bilang gini, ini difficult word, ini simple word. Kalau dia simple word, kalau kita pun nggak tahu maknanya tetap dia akan menjadi difficult bagi kita. Jadi strateginya sama. Kita langsung mendiskusikannya. Skill 10, ini dia. Sudah memperangkan tadi, use context to determine the meaning of the simple words. Apa yang kita lakukan adalah seperti ini. Apakah dia difficult atau simple, kita mencarinya adalah dari kata yang ada pada bacaan. The passage gives an indication of what a word means. Jadi di dalam bacaan itu diberikan nanti indikasinya ini maksudnya apa, ini maksudnya apa. Nanti diberikan seperti itu. The meaning of the word must be drawn from the context of the passage. Maksudnya begini, kita nggak boleh pikir-pikir yang maksudnya begini ya. Kayaknya kata-kata ini, ini artinya. Terkadang tidak seperti itu artinya, dia tergantung kepada konteks yang kita maksud. Misalnya kata apa ya, kata school misalnya. Kalau kita katakan school itu adalah sebuah lembaga pendidikan, nanti kalau kita lihat pada konteksnya, dia mungkin bukan lembaga pendidikan dia. Mungkin dia akan memperhatikan lain. Nanti ada pada exercise kita. Contohnya seperti ini. Ada kata draw. Ketika kita melihat dari kamus ini, mungkin kita tahu arti kata draw itu adalah make a picture. For example, she draws a picture for comics for every Sunday. Nah, berarti kan dia menggambar ini artinya. Draw ini boleh gambar, boleh menggambar. Kalau dia menjadi kata kerja, dia menjadi menggambar. Nah, kita lihat lagi pada kamus, dia mungkin artinya adalah take out. We went to ATM machines to draw some money. Maksudnya adalah take out. Take out ya. We went to the ATM machines to draw some money. Maksudnya adalah kita take out. Ini makna dari draw. Jadi mungkin di dalam kamus seperti itu artinya. Ada lagi drag. Draw your brows here. Itu kata-kata internet. Artinya adalah drag. Jadi draw ini bisa berarti make a picture, bisa berarti take out, bisa berarti drag. Itu yang kita tahu. Yang mungkin yang mem tahu. Dan ini bisa kita lihat di kamus. Nah, dalam memakanalisa ini, kita tidak mungkin mengambil salah satu dari ini jika tidak cocok dengan konteksnya. Jadi mesti berdasarkan konteks selalu. Mari kita lihat contohnya. Kita lihat ini. In line 5, the phrase draw is closest in meaning to. Kita lihat ini. Option, attraction, drawing, donation. Yang mana nih? Nah, kita lihat di sini. Dia line 5. Lainnya diberikan nih. Ini line 5. In line 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kan ini nih. Ada draw di sini. Nah, seperti biasa, kita baca seluruh kalimat di mana draw itu terletak. Jadi dari huruf besar sampai titik. Nah, kita baca ini. They constructed the globe in the south ini. Oke, karena diletaknya pada baris 5. 5 ini, tidak mungkin baris 5 saja kita baca. Terpaksa kita, bukan terpaksa, kita seharusnya membaca dari line 4 sampai line 5. Karena mula, awal kalimat itu terletak pada line 4. They. Nah. Counted on making a theater. A draw for locals. Kita baca dari sini. In the little town of south walk and counted on making the theater. A draw for locals. Nah, dalam hal ini, kita mungkin ke option. Nah, mungkin dia ini kayaknya. Ada attraction, ada drawing, ada donation. Kira-kira yang mana kita pilih ini? Nah. Kita pilihnya Bravo. Attraction. Kan kalau kita pilih ini dia. Making a theater. A theater. A theater is a draw for a local. A theater, a draw for the locals. Lokal ini berarti penduduk lokalnya. Maka adalah theater itu dalam membuat attraction. Attraction-attraction yang dibuatnya untuk penduduk lokal. Maka jawabannya adalah B. Kalau kita kembali lagi ke atas tadi. Jadi, tidak ada satu penuh cocok dengan yang, misalnya ini yang mem ketahui gitu. Ini tidak ada satu penuh cocok dengan yang mem ketahui. Make a picture, take out, draw. Tidak ada satu penuh yang cocoknya. Nah, yang cocoknya adalah, meaningnya adalah attraction. Karena dalam konteksnya mengatakan seperti itu. Dia tidak mungkin option, tidak mungkin drawing, tidak mungkin donation. Maka yang kita pilih adalah B. Attraction. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan kita menarik kesimpulannya yang terkadang tidak seperti arti kata yang kita ketahui. Tapi kita harus selalu merujuk pada konteksnya. Nah, seperti itu. Mari kita lihat berikutnya. In line 13, the word projected is closest in meaning to. In line 13, the word... Nah, ini terlewat sama, Mem. Setelah ini, ini lagi. Nah, ini untuk 10 dengan 11 sama dia. Bentuk pertanyaannya sama seperti ini. Oke. Oke. Ini not discuss ini belum terhapus semuanya. Sorry, maaf. Maaf ya. Ininya belum terhapus. Sorry. Nama betul. Oke. Nah. Untuk pertanyaannya sama. Close is the meaning. Following closes the meaning. Could be replaced by. Sama ada. Nah. The question usually tells in which line the passage. In the passage, the word can be found. Jadi ada line-nya disebutkan. Seperti pertama strateginya, read the question. So identify the word, the line given in the question. Lalu scan appropriately. Lalu read the sentence and then locate. And then choose the answer that context indicate. Mari kita ini kan. Nah, ini dia. Ini udah ada jawabannya ternyata. Oke. In line 13, the word projected is closest in meaning to. Ini, 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 ini. Kita gak perlunya nyari ini. Yang sebelumnya apa? Yang setelahnya apa? Gak ada. Karena ada line-nya diberikan. Kita lihat disini projected. Katanya line 13. Ini 10, 11, 12, 13. Disini dia tabnya. Oke. Kita gak bisa baca dari line 13 saja. Kita baca dari the size. Karena mulai kalimatnya dari situ. Titiknya dari situ. So the size of its audience is projected as many as 3,000 spectators. Both ini in amphitheater and in balcony. Nah, kalau kita lihat ini mana cocoknya kira-kira? Projected as many as 3,000 spectators. 3,000 projected audience is projected as many as 3,000 spectators. Oke. Project. Project itu biasanya kita mengartikannya sebuah proyek. Sebuah tugas akhir. Itu proyek namanya sebuah pekerjaan. Kita mengartikannya seperti itu. Kalau misalnya kita melihat kamus. Maka dalam hal ini, ini tidak mungkin dia sebuah proyek. Tidak mungkin dia sebuah tugas akhir. Nah, kalau kita melihat dari ini, maka yang cocoknya adalah A. Calculated. Karena ada kata 3,000 spectators. Itu clue-nya yang diberikan. 3,000 spectators. Itu clue-nya. Maka jawabannya adalah A. Seperti itu cara mencarinya. Oke. Next. Kita cari contoh berikutnya. Ada in line to the word integrated is closest in meaning to. Integrated. Kita baca ini, 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 ini. Kalau ini kan mungkin ini. Kalau kita tahu integrated itu artinya adalah disusun secara bersamaan. Berinteraksi satu sama lainnya. Mungkin kita, kalau kita tahu artinya, oh kayaknya unified nih. Boleh. Kita punya kandidatnya. Tapi kita baca dulu pada bacaannya. Apakah betul dia unified apa tidak. Dia katanya line to. Line to letaknya integrated. Karena dia dimulai huruf pertama dari the. Maka harus kita baca sampai the word. Supaya kita tahu artinya apa. Nah kita baca di sini. The Mayo Clinic in Rochester, Minnesota. Where the staff physician practice a special integrated approach to the patient care. Is one of the largest medical facilities in the world. Integrated approach. Maka kalau kita dapat jawabannya unified. Ini kan berarti integrated approach. Approach yang di integrasikan. Berarti dia ada beberapa approach. Kita satukan dia. Nah jadi dia mungkin di sini cocok dia. Artinya adalah unified. Mari kita lihat. Oke. Jadi ada terkadang cocok dia. Pada bacaan. Seperti apa yang kita ketahui. Ada pula yang tidak cocok. Bukan arti itu yang kita maksud. Ini kebetulan integratif ini adalah hal-hal yang banyak-banyak kita satukan. Yang jadi unified. Kalau kita kalau di bagian lima bahasa mem nih. Kalau ada approach. Kalau mengajar reading. Mengajar writing misalnya. Ada processes approach. Ada product approach. Ada genre approach. Nah kalau kita membuat modul. Sebagusnya kita satukan. Dia akan menjadi integrated approach. Nah. Itu berarti adalah unified. Ini betul. Seperti yang kita. Yang kita tahu artinya. Namun. Kita harus tetap membacanya. Mana tahu artinya. Bukan yang seperti yang kita ketahui. Seperti itu. Now let's see another one. Oke. 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 Ini sudah. Berarti kita sudah sampai ke. Yang sini ya. Ya. Oke. Kemudian. Ini sudah. Ini lagi. Approach. Nah. Ini dia. Dedication. In line 14. The word dedication is. Dedication. Kita hitung 14-nya. 10, 11, 12, 13, 14. Ada dedication di sini. Maka kita harus membaca dari his personal dedication. Sampai kepada hospital. Kita tahu artinya. Maka jawabannya adalah. Bravo. Where it was placed. His personal dedication. To encourage. Legendary. Nah. Legendary. Ini kan berarti kan. Sebuah-sebuah. I devote myself to. Sebuah dedikasi yang luar biasa. Maka jawabannya adalah. Devotion. Gimana ya memang. Kalau kita gak tahu. Arti semuanya ini gitu. Ya. Kita gunakan lagi. Keberuntungan kita. Kita. Kita cari dari sini. Sudah kan. Sudah dibaca. Sebenarnya seperti itu. Kita gak tahu arti kata pada pilihan. Kemudian kita gak tahu pula. Maknanya. Nggak dapat kita nangkap mananya. Kalau kita baca dari his personal sampai hospital. Nah. Kena TOEFL test itu. Tidak ada nilai minus kernya. Yang dihitung adalah. Jumlah jawaban yang benar. Maka kita. Berikanlah jawaban. Kalau memang bilang. Wajib kita menjawabnya. Nah. Ketika kita. Punya insting. Intuisi kayaknya ini nih. Kayaknya ini nih. Kita buat jawabannya. Maka ada kemungkinan. Jawaban tebak-tebakan kita. Our guesses are correct. Ada kemungkinan. Tapi kalau dia kosong. Gak ada kemungkinan untuk jawaban benar. Berarti kita. Rugi dong kita ya. Karena kan yang dihitung. Hanya. Nilai yang benarnya. Bukan minus kernya. Gak ada minus kernya disini. Oke. Are there any questions about this? Ada yang. Ada pertanyaan dulu tentang ini. Buat kita masuk ke. Berikutnya. Not yet ma'am. Not yet. Oke. So far. Is it understood? Yes ma'am. Oke. Mari kita ke. Latihan ya. Udah set kemarin ya. Kemarin itu sempat terganggu jaringan. Jadi ini terpetal-petal. Iya. Ya. Kejaringan kemarin ya. Yang. Tapi ini sudah diberikan sama Bu Ofa ya. Kayaknya sudah ma'am. Yang ini kan sudah ya. Sudah sempat di. Ini kan sama Bu Ofa. Dibahas. Sesahnya sudah. Sebelas. Sebelas. Sepuluh ya. Ini sudah pernah di. Sudah sempat dibahas sama Bu Ofa. Kemarin. Lani. Nah yang kemarin itu karena Lani terpental-pental. Jadi Lani nggak maksimal ngerjain. Ngikutin pembahasan. Ya. Kena jaringan. Kita ini. Ya. Kalau jaringan jelek ya kita. Nge-ngepain lagi kan. Oke. Mari kita coba bahas sebentar aja. Meskipun Bu Ofa sudah ini kan. Jadi katanya. In line 3. The word widow. Kita cari nih. Satu. Dua. Tiga. Ada kata. Widow nya. Ini widow ini akan muncul dari awal ada-ada widow. Tapi kita ini minta hanya line 3 saja. Kan black widow. Ada widow-widow. Widow sampai dimana-mana. Sampai di akhir juga widow-widow semua. Karena dia adalah tentang black widow. Jadi kan kita line 3 nih. Line 3. Means. Nah. Berarti 1, 2, 3. Ada widow di sini. Tiga ya. Widow di sini. Tetapi ada lagi widow di sini. Tapi kita harus membacanya dari the black ini. Karena dia satu kalimat di situ. Nggak bisa kita baca hanya line 3 saja. Berarti kita baca dari line 2. Line 2 ya. Line 2, 3, 4. Lalu kita baca seperti itu. Maka yang cocoknya adalah jawabannya. Jawabannya. Jawabannya yang cocok. Delta mem. Delta. Very good idea. Karena dia di sini kita lihat. Yang semua type. Nggak ada di sini kan. Dia ada mencerahkan type operation. Nggak ada. The dead male spider. Nggak ada. Dia tentang itu. The human victim nggak ada. Maka dia jawabannya adalah delta. That's nice. Jadi kita baca yang itu aja. Nah. Keywordnya adalah widow. Itu keywordnya. Jangan lupa selalu. Kita punya keyword. Oke. Number 3. Number 3 aja. Ample. Line 7. Itu hitung aja. 5, 6, 7. Ada. Apple. Nah. Ample ini. Oke. Ample. Maka kita baca dari sini. Baca dari sini. Oke. Ini masih ingatkah yang memajarkan. Kalau ada koma di sini. Ini adalah. Cluenya. Kalimat setelah koma ini adalah. Definition. Atau informasi yang membantu kita. Untuk menjawab. Yang sebelumnya. Oke. Lalu kata Ample ini. Maksudnya adalah. Bravo. Bravo. Kenapa gitu dia. Ada 4 time larger. On average. Berarti. Besarnya. Empat kali dari yang. Biasanya. Yang. Empat kali dari yang. Rata-rata ya. Itu maksudnya. Nah. Ingatlah. Kalau ada koma. Berarti adalah. Memberikan informasi tambahan. Untuk kata-kata yang. Sebelumnya. Itu. Ada. Memajarkan. Itu adalah. Structural clues. Namanya. Oke. Nice. Let's come to this one. Tornados. Nah. Six. Katanya. Kita langsung aja. Propel. Lima. Seven ya. Ini lima. Enam. Tujuh. Sini. Propel. Propel. Ini ada. Ada propel di sini. Oke. Tapi yang kita baca dari sini. Di sini kita baca. Sampai akhirnya. Sebanyak ini kita baca. Nah. Jawabannya adalah. At the speed of. Biasanya keterangan setelah itu ya. At the speed of 15 to 20 miles per hour. And therefore. Cover a distance of 20 or so miles. Biasanya kalau ada propel. Keterangan itu setelah kata itu. Maka jawabannya adalah. A. At the speed of 15 or 20 miles katanya. Speed of 15 to 20 miles per hour. And therefore. Cover a distance of 20 or so miles. So, the answer is A, move. Very good idea. Profile. Profile itu seperti baling-balingnya helikopter. Yang baling-baling itu kita namai profile. Jadi, dia tetap berputar-putar, bergerak-gerak. Oke, move. Oke, good. Nah, kalau kita ini dia defestating in line 9. Kita baca ini dulu. Kalian kita baca ini. Kalau kita tahu artinya kira-kira. Kalau ini yang mana artinya kira-kira ini? Sebelum kita merujuk kepada bacaan. I have no idea. I have no idea. Oke. Right. Kita ke defestating ya. Line 9. Ini dia. Oke. Defestating tornado. Kita baca dari the most. Boleh kita baca hanya dari situ saja. Sampai Indiana. Nah, kita baca sampai situ. Oke. So, the answer is the most defestating tornado occur in ini, ini, ini. Oke. Lalu. Boleh juga kita baca. Apa maksudnya ya? Nah, kita baca satu kalimat di atasnya. Tornado, however, can be much worse than average. Nah. Berarti dia, apa tuh? Coba kita kembali lagi ke sini. Yang mana dia? Berarti dia mau rusak ya? Dia mau rusak nih. Berarti jawabannya adalah C. Nah, ini kan kita gak tahu nih. Kalau I have no idea, kata well ini kan. Nah, kita harus jawab nih. Harus menjawab kita. Kita berikan jawaban meskipun hanya based on our intuition and self-aware guesses only. Seperti. Ya Allah, betul-betul jawab kita ini. Insya Allah betul. Now, the word sword in paragraph two is closest meaning to. Sword. Kita lihat ini ada nih. Decrease, row, settle, circle. Kita lihat dia sword. Lain berapa tadi? Paragraf two. Ini paragraf two. Pasti di bawah ini lagi ya. Jika tadi ini nomor 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 tujuh. Nomor delapannya pasti di bawah ini lagi. Mungkin dia ke atas. Kan dia selalu urut letaknya. Maka kita cari di sini sword. Ini dia, sword around. Sword around. Ada kata around. Maka di sini mana? Jawabannya. Ada kata around nih. Storm around, swirl around. Oke, per hour. Dia pasti di bawah. Karena kalau nak tunjukkan lainnya di sini. Jadi, apa jawabannya? Delta, circle. Nice. Oke. Right. Now, let's come to the simple word. Ini sama dia. Sama apanya. Oke, sebelas. Ini sama ya. Dia sama strateginya. Coba. The word rough in line one is closest in meaning to. Mana rough dia? Ini rough. Rough. Apakah kita baca sampai sini? Dari the sampai panjang ternyata. Kalimatnya sampai tahun. Oke, biasanya ini panjang nih. Tidak terlalu jauh benar. Tidak dekat-dekat lah. Sikit. Nah, oke. Karena ini ada kata store di sini. Store yang nomor duanya. Mungkin, mungkin, maka jawabannya hanya sekitar-sekitar sini aja jawabannya. Kan sudah ada store-nya. Nah, sekitar-sekitar sini lah jawabannya. Oke. Apa jawabannya? Rough equivalent of American dollar in early America. The peso was accepted coin for much of the Americas. Jawabannya? C. Approximately. Very good. Nah, kan nanti kan kok panjang sekali titiknya. Nah, kita lihat nih ada store. Oh ya, berarti dia. Tidak sampai lah ke situ. Nah, ada kata store. Kita beli sini. Store of Spanish ship. Dengan yang sama ini kita baca. Kita sudah menjawab dua pertanyaan. When the stores of Spanish ship were regularly stripped by periods on the waters of the Americas and redistributed throughout the coastal towns. Nah, maka jawabannya? Jawabannya adalah? Berisian saya? Nah, kebanyakan dari soal TOEFL yang sejauh mana memang apa-apa jadi nih. Ini kan ini mirip nih. Department, market, shops. Ini kan mirip-mirip ini dia kan? Maksudnya mereka, they are, they belong to one category. They belong to one category. Ada department, ada market, ada shop. Kan sama nih kategorinya? Maka dia menjawabannya adalah supply. Kalau kita gak tahu nih, have no idea. Coba di sini. Ini gak mungkin when the department of Spanish ship, Nah, mungkin kan store of Spanish ship. Nah, mungkin bulan jadi toko. Dia di sini. Kalau apa lagi tadi? Ada market? Oh, gak ada. Maka jawabannya supply. Inilah supply ini. Supply karena dia redistributed. Nah, kayak gitu. Ada supply, ada clue kita. Re-distributed berarti didistribusikan lagi kepada seluruh kota-kota pantai maksudnya ini. Maka dia menjadi supply jawabannya. Oke. Nah, look at this presence of tech it in the passage. Tech it, passage. Mana dia? Ini pasti di bawah ini lagi ya. Di bawah yang membolfeskan ini. Mana dia? Tech it. Nah, should. Tech. Ini dia, take it. Maka kita baca dari S. Habis sini kita baca. Bukan dari sini aja. Salam, ya. Jauh sekali kita baca. Ini ada, gak nampak tadi. A visitor on that area is taught. I'll be the two bits. Should take it that a price of the item is being given. Jadi, should. A visitor of that area, if taught, if taught, I'll be two bits. So, take it that the price of an item is being given. Fixed price maksudnya. Maka jawabannya adalah, kira-kira. Bravo, understand. Oke, nice. Kayak gitu caranya. Mari kita coba kannya satu lagi. Sebelum kita ke berikutnya. Nah, ini yang yang bilang dari school tadi ya. In line three, school. One, two, three. Ada school. School ini. Oke. Kita baca sampai sini. The ideas. Oke. Jawabannya. University ya? No. Kalau di universiti, apa beda dengan college? Sama dong ya. Apa beda dengan educational institution? Sama anak. Maka jawabannya adalah E. Seperti yang tadi. Jadi kan semakin sering kita meng-explore strategi. Ini semakin banyak saja yang kita tahu. Ini kan hidden strategy. Tidak ada dituliskannya di buku. Begini loh, strateginya enggak ada. Tapi ini kan college sama dia. University sama. Educational institution juga sama. They belong to. It belongs to one category. Nah, jawabannya adalah common belief. Coba kita kembali ke sini. The idea put forth by Smith. Compose the basis of philosophies. Of school of thought. Dia bilang ya. School of thought. Called classical economics. School of thought. Kan ini yang akan kita terjemahkan nih. Kan kalau school aja dia enggak bisa berdiri sendiri. Karena ada kata off-nya. I go to school. Berarti school-school berdiri sendiri. Tapi school of thought. Ini berarti dia satu frase namanya. Nah, sama dengan bahasa Indonesia juga frase namanya. Ini satu makna. Maka jawabannya adalah a common belief. Seperti itu. Kalau enggak tahu kita ini satu nih. Belong to one category. So the answer is A. Coba lah common belief nih. Klasikal ekonomi. Oke. Right. Now. Let's come to. Number. Berapa lagi? 6 ya. Nah, 5 lagi. Which of the following closest meaning to free in line 4. Kita baca ini dulu. Belum kita kembali kan. Cheap, no cost. Cheap, no cost, uncontrolled, democratic. Free ini kan boleh juga maknanya no cost ya. Ya kan? Boleh juga uncontrolled. Mari kita lihat yang mana yang dia maunya. Line 4. 2, 3, 4. Nih. Free. Ini kan berarti kan 1, 2, 3, 4. Nih free. According to sebacan. According to semesternya. Free computation. Free trade. Fetal in fostering the growth of economy. Jadi bacanya gini. Free computation. Free trade. Kan gitu kan? Jadi maknanya yang mana? Free computation. Ya. Jawabannya. C ya. Free computation and free trade. Berarti kan dia kontrol. Nih. Unkontrol. Mungkin competition itu nantang free trade. Nantang ada biayaan. Mungkin perdagangan nantang ada biayaan. Nantang ada biayaan kan? Dia ekonomi nih. Maka dia menjadi free computation. Kan free computation nih. Free computation berarti. Free. Bebas ya. Berarti dia uncontrolled. Seperti itu. Oke. Number. Embrace. Nomor enam nih. The word embrace. Mana dia? Ini komputer base nih. Pasti diinikannya. Ditebalkannya. Ini dia. Embrace. Nih. Smith embraced economic ideas of free trade and competition which are right in line with these political ideas. Maka jawabannya adalah embrace economic ideas, free trade and competition. Ideas. Embrace ideas. Embrace ideas of free trade and competition. Oke. Jadi jawabannya adalah. Embrace ini kalau kita lihat ini berpelukan dia. Tapi kalau ideas jadinya apa? Embrace ini berpelukan. Kalau kita lihat kamusnya. Kalau di sini kata ideas. Maka dia menjadi. Belief. Nice. Jadi dia menjadi belief dalam hal ini. Oke. Right. Oke. Ini nanti ya. Sip. Kita lanjut ke. Ada any questions about this? Oke. Coba kita. Ada any questions about this? Soalnya. Clear ma'am. Clear. Nice. Very good. Now let's come to the next one. Kita kembali ke ini. Let's come to the next one. Skill 12. Determine where specific information is found. So this kind of question usually appears in the last question or last two questions. Maksudnya begini. Jika dalam satu bacaan itu diikuti oleh sepuluh pertanyaan. Maka pertanyaan tentang where specific information is found in it. Letaknya kalau tidak nomor 9 dia nomor 10. Ini biasanya digandeng dengan ini dia. Kalau pertanyaan tentang what paragraph following the passage. Kan Anda masih ingat kan yang menerangkan itu transition question. Paragraf apa setelah bacaan ini itu biasanya selalu dia nomor terakhir. Kalau dia 1 sampai 10 maka dia nomor 10 dia. Kenapa gitu? Karena kan kita hanya baca kalimat terakhir pada bacaan tersebut. Maka selalu letaknya pada nomor terakhir. Jika satu bacaan itu 1 sampai 10 maka dia nomor 10 dia. Kan logikanya seperti itu. Dan memang begitu kenyataannya bahwasannya. The paragraph following the passage will likely about. Nah itu nomor 10. Maka pertanyaan tentang specific information ini kalau ada. Kan dia kadang-kadang kita ujian tapi enggak semuanya ada. Letaknya nomor 9. Kalau enggak ada yang paragraph following the passage ini nomor 10 biasanya. Seperti itu dia. The testee has already read the line listed in the choices when answering the question number 1 to number 8. Kalau tadi dia nomor 9 nih mungkin ini pertanyaannya letakkan nomor 9 tentang specific information if found. Nomor 10 paragraph following the passage. Seperti itu. Maka sebenarnya kita sudah membaca ketika kita mengerjakan soal nomor 1 sampai 8. Kita sudah baca-baca apa yang diinginkannya itu. Kita sudah membacanya ketika kita mengerjakan 1 sampai 8. Jangan lupa selalu find synonym. Mari kita buktikan. Ini dia. Pertanyaan satu saja. Word in the passage. The answer can be in any lines listed in the choice. Read the question. Choose the keyword or idea in the question. Read quickly each line indicated in every choice. Maksudnya, ini biasa nih. Read the question. Choose the keyword. Kita gunakan mana keywordnya ini yang mau kita cari. Kemudian cepat-cepat kita cocokkan dengan line-nya. Kita lihat contohnya. Ini kalimat. Ini ininya. Word in the passage does the author explain why Franklin started the book. Why Franklin. Maka keywordnya adalah why Franklin started the book. The book club. Tinggal pelabur clubnya. Why Franklin. Yang buat tadi langsung. Oke. Sama lagi. Oke. Mana perginya? Ini ada ya. Kita kirimkan deh. Oke. I'll start it. The club. Keyword-nya adalah why. Why. Ini dia, why. Lalu, ini kan line 1. Line 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ini letaknya di akhir-akhir. Ini sebenarnya kita sudah membaca semua line ini. Kalau kita ikut ujian. Kalau kita membaca bacaannya secara keseluruhan. Kita lihat di sini. Nah. Kita masih tahu nih. Kita cari sinonimnya. Ada kata started the book. Ini ada kata ini dia. Oke. I had many to set up a club where many people could share the books. Dia katakannya why. Maka jawabannya ada started, ada set up. Ini kan seperti biasa. Ini kan berarti nanti sudah ada pertanyaan. Nah, ini kan kita sudah membaca ini sebenarnya. Kalau ujiannya dalam bentuk kompleks. Kompleks maksudnya. Nah. Jadi ada started nih. Berarti set up. Maka jawabannya adalah pada line. Satu, dua, tiga, empat. Jadi jawabannya adalah bravo. Seperti itu. Oke. Right. Next one. Word in the passage does the author describe where the hobby lives today. Where the place the hobby lives today. Jangan lupa today-nya. Nah. Ingat lagi. Mengingatkan. Kita sudah membacanya. Karena dia. Keyword-nya where the hobby lives today. Right. Nah. Kita sebenarnya kan question 20 to 29. Kan ini pertanyaannya terakhir ini. Kemudian kita sudah membaca semua line ini sebenarnya. Ketika kita mengerjakan dari 20 sampai 28. Maka jawabannya live today. Langsungnya jadi today, today, ini dia today. Today. Maka jawabannya adalah di line. Satu dan dua. Satu sampai dua. Kayak gitu. Letak jawabannya. Jangan lupa keyword-nya yang mana. Karena kita mencari line ini. Kalau kita baca line ini. Kalau lupa kita baca lagi sebentar. Satu, dua. Tapi ingat keyword-nya adalah today. Oke. Let's see the next one. Word in the passage does the author explain why. Cockroach has been able to endure. Kita cari keyword-nya adalah why. Cockroach has been able to endure. Why? Alasannya ini. Kenapa ini? Alasannya. Nah. Kita lihat di sini. Endure. Jawabannya adalah di sini. Ini kan kalau kita baca ini krokodile. Ini tortoise. Ini adalah crockroach. Kan ini di sini letaknya nih. Mungkin di atas ya. Karena dia tentang crockroach. Maka kita cari synonymnya. Endure ini able. Why? Oke. Kita baca di sini. Why ya? Maka jawabannya adalah line. Line berapa? The main reason. Kan ini reason-nya? The main reason for this one. Jawabannya adalah? Ya. 10. 11. So, the main reason. Ada kata reason di sini. The main reason why? The main reason for this incredible endurance. Ini kata endure nih. Is ability to live in all kinds of condition and survive in all kinds of food. Nah, maka itu alasannya. Karena why they endure. Ada kata endure-nya di sini. Kata endure ya. Ada kata endure-nya di situ. Maka dia jawabannya adalah delta. Thank you very much. Nah. Are there any questions about this? Kita sudah baca sebenarnya. Mari kita ke latihan ya. Kita lewatkan aja ini. Nanti kita bahas. Ada waktu. Kita lewatkan. Nah, ini dia. Overall. Fifth question. World specific information is found. Nah. Oke. Kita masukkan langsung ke sini. Nah. Ini dia. 12. Oke. 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 Nah, kita lihat nih. Where in the passage does the author give the name of the baby beaver? Mana keywordnya? Keywordnya adalah? The name of a baby beaver. Nah, jangan lupa kita cari sebelumnya. Baby beaver itu yang mana? Line three, ma? Line three. Karena ada kata apa nih? Four babies. Nah, dia jadi adalah line three ya. Seperti itu. Jadi, kita. Ini kan kena satu-satu nih. Nanti kalau misalnya secara utuh bacaannya. Kita nampak. Sudah membaca kita. Oke. Right. Let's come to next one. Where does in the passage does the author indicate why young beaver must leave the parents' home? Kan alasan lagi nih. Ini di sini nih line three, gak ada lagi jawabannya di situ. Masih di bawahnya lagi. Yang mana dia? Ini tadi kan kita sudah baca nih. Sampai line three. Nah, maka letaknya. Nanti di sini-sini lagi dia. Kita cari saja line one, gak ada. Line two, line three, gak ada. Berarti di line. Kan tadi sudah kita baca ya. Line one, two, three sudah kita baca. Maka jawabannya ada di line. Line four and five. Ah, four and five lagi. Ini dia jawabannya. Ini dia. Oke. Ini kan ini dia. First, first out. Ini ya. Spring time the second year, they are first out of the family group to make groom. Jadi katanya, katanya live berarti first out sinonimnya. Dia harus, sebagian masalahnya sudah mengkatakan dari awal di 80 adalah bersinonim. Jadi kata live, parent, the parent home, they are first out. The family group first out. Jadi dikeluarkan ya. Oke. Oke. Let's see next one. Oke. This one. Mari kita lihat sebentar. Mana jawabannya? Oke. 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 Mana jawabannya? When you say, there are modern definitions of chamber music. Modern definitions of chamber music. Modern definition. Di tiya mana dia? Oke. Oke. Ya mana dia? modern definition 2 until 3 ma'am 2 until 3 apa kata modern itu apa kita bilang today seperti itu ada sinonimnya kebanyakan seperti itu oke kita lihat disini lagi komponen of zik alloy jadi langsung dia komponennya yang mana oke apa kata-kata ini zik elonya yang mana zik ini ya ini zik elonya kan maka dia 1 sampai 2 nah kayak gitu aja caranya zik ini what do you say the doctor might present less routine use process of less routine ini kan gimana dia less routine nya yang mana dia ada kata gal galvanization process of process of apa sinonimnya ini dia pasti di bawah ini lagi nih tadi kan sudah kita bilang 1 2 ya pasti di bawah itu dia lagi dia dia berapa 2 2 3 4 4 kata 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 tadi kata process sama dengan method method yes kan jawabannya adalah 4 oke number 4 oke nice kan gitu aja ah selesai dia habis ya oke nice dia belajar strategi sebentar pada tesnya perlu time management dan kesabaran right are there any concerns about this not yet kalau gue bahas soalnya sama mem kayak gitu kayaknya lebih mudah dan sederhana nanti kalau pada tesnya sampai momen kita nah oke right nah jadi begitu strateginya untuk yang ini jadi ada satu lagi strategi yang kita bahas minggu depan kita cepat nih keluarnya ya pokoknya kalau cepat mengerti itu cepat kita selesaikan ya ada satu lagi strateginya yaitu tentang di apa ini di passage probably in what course course itu maksudnya dalam mata kuliah nanti kita pelajari itu sebentar pula mempelajarinya nah setelah minggu depan kita pelajari itu sebentar kemudian kita langsung listening karena listeningnya yang harusnya paling banyak nanti mem share listening apa bahannya oh iya mem ini kepikiran ada misalnya soal apa mana yang pernyataan berikut ini itu yang 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 benar apa yang tidak sesuai dengan isi di paragraf itu itu kan kita ngecek satu-satu bagaimana secara cepat untuk ngeceknya gitu kalau yang benar berarti itu kalau yang benar berarti itu stated ya stated yang yang benar yang following yang kecuali biasanya tiga di ini kan disebutkan satu tidak itu berarti unstated berarti itu accept ya accept ya kebalik dia kalau misalnya yang true yang true empat salah satu benar tetapi yang benar itu biasanya sinonimnya yang diberikan ya oh tidak perlu percet misalnya dia bilang begini two two times atau nanti pada film mungkin twice kayak gitu dia ada di dalam bacaan itu cuman tadi kan persoalannya dia ini munculnya reading ini terakhir nih kita sudah membuat dengan listening grammar baru muncul iya betul tapi ini tapi apa dengan menyimak beberapa ininya pertemuan yang dengan mem kayaknya udah lebih agak sederhana setidaknya 50% atau 60% itu bisa dijawab dengan benar dan sisanya nanti beruntungan Alhamdulillah ya itu pokoknya dia wajib menjawab wajib menjawab meskipun kita i don't have any idea at all kan ada tadi kata-kata empat kan kita gak tahu artinya semuanya gitu kan udah kita rujuk kepada bacaan itu gak tahu kita maksudnya apa kok ada yang cocok dengan pilihannya kan seperti itu yaudah so we use our intuition and we make guess who knows that our guesses are correct right ya tapi kalau blank semua betul-betul gak ada di sih gak ada di hitung dia kan yang dihitung itu jumlah jawaban yang benarnya seperti itu oke thank you ya ma'am ya oke nanti listeningnya kita ini ada lagi spesial strateginya nanti kita ambil satu sudah bilang tadi sama Raffi satu satu aja lagi tinggal maka kita sebagian hari kita sewaktu yang tersisa kita gunakan to listening nanti listeningnya sama siapa ma'am menurut menurut nanti kita tanya sama sama mem menurut rapatnya sama mem tapi who knows it changes gak tau kita kan tapi menghidupan sama mem dulu boleh deh sama mem ya jadi gitu lah ceritanya satu lagi satu lagi itu cuma tinggal tentang bacaan ini kira-kira pada mata kuliah apa gitu aja lagi satu aja tapi tadi memnya nyari karena ibu Ova baru ngomongnya dari malam-malam gak bisa terus membuat powerpointnya sudah dari jam 5 pagi habis salat salat subuh gak ketemu-ketemu susah lagi untuk yang berikutnya menjadi contohnya karena kan contoh-contoh itu tidak boleh tidak membuat tapi mem ambil dari beberapa buku kan TOEFL ini gak boleh orang Indonesia buat gak dapat sendnya orang Indonesia jadi kan yang nyari-nyari tadi gak ketemu gak ketemu yaudah mengurupan aja oke ada 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 listeningnya nanti baru asik dia thank you mom ya hope it is useful thank you very much Raffi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan